Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan kami dari kelompok 7 Dengan anggota kelompoknya ada Fildanurul Hikmah Ada Muhammad Rizki Syahbana Ada Jansal Sadila Dan yang terakhir ada Diva Kamisa Putri Kami dari mahasiswa Universitas Islam Riau Fakultas Psikologi dengan Prodi Ilmu Psikologi Akan memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris S.Pesi M.Pesi Kelompok kami akan membahas Bagaimana sih perkembangan Psikologi klinis itu Sehingga psikologi klinis Memiliki peran yang sangat penting Di dunia psikologi Hingga saat ini Yuk kita simak sama-sama Secara sempit Psikologi klinis adalah Mempelajari orang-orang abnormal Ataupun subnormal Tetapi secara luas Psikologi klinis adalah Bidang psikologi Yang membahas dan mempelajari Kesulitan-kesulitan Serta rintangan emosional pada manusia Tanpa memandang ia abnormal Ataupun subnormal Jadi Psikologi klinis Sesuai dengan perkembangan Materi psikologi pada umumnya Juga menghadapi Masalah yang sama Seperti jiwa Roh Mental Perilaku Pengalaman Penghayatan Dan lain-lain Oke Saya akan membahas Pioner awal dari psikologi klinis Pada tahun 1700an dan 1800an Orang-orang yang mengalami Gangguan kejiwaan Masih dipandang diperlakukan Jauh lebih baik daripada sekarang Mereka ini sering kerasukan roh jahat Atau sebagai konsekuensi Dari beberapa tindakan Atau karakteristik yang tercela Mereka ini sering dijauhi oleh masyarakat Karena mungkin perilaku mereka yang sedikit aneh Atau bisa digatakan tidak normal Akhirnya Banyak profesi dari Eropa Dan juga Amerika Utara melihat masalah ini Dan menerima tantangan untuk merawat orang-orang Dengan masalah psikologis Melalui upaya mereka inilah Dunia Barat menghadapi pendekatan baru Dimana Kampun orang dari berbagai penjuru dunia Bersimpati kepada orang-orang sakit jiwa Yang diperlakukan tidak baik Empat orang ini memutuskan untuk mengubah perlakuan Kepada mereka pada saat itu Orang-orang dengan lembut ini Bernama William Tug Philippe Pinel Ellie Todd Dan juga Dorothea Dix Yang pertama Ada William Tug Di Inggris Di tempat tinggal William Dia sering mendengar Dan melihat Kondisi menyedihkan Tentang dimana tempat tinggal orang Dengan gangguan kejiwaan Dia mengumpulkan dana Untuk membangun sebuah pusat perawatan Untuk orang-orang Dengan gangguan kejiwaan Nah pusat perawatan tersebut Dinamakan Your Retreat Pada tahun 1745 sampai 1862 Seseorang dari Perancis Bernama Philippe Pinel Berhasil mengeluarkan orang-orang yang mengalami Gangguan kejiwaan Dari penjara bawah tanah Pinel terus mengusahakan perawatan yang baik Bagi orang-orang Dengan gangguan kejiwaan Hingga akhirnya Pinel berhasil Mendebutkan bukunya Tentang perawatan manusiawi Untuk penyakit mental Selanjutnya ada Ellie Todd Ellie Todd ini merupakan Seseorang yang melatar belakang Dunia kedokteran Todd belajar banyak Tentang upaya Pinel Di Perancis Dalam merawat Orang-orang Dengan gangguan kejiwaan Todd mampu Mengumpulkan dana Dan akhirnya Membuka The Retreat The Hartford Connecticut Pada tahun 1824 Lalu selanjutnya Pada tahun 1840 Biro Sensus Amerika Serikat Mencantumkan Satu kategori Gangguan mental Kebodohan Atau kegilaan Dorothy Dix Dix berkeriling Dari kota ke kota Untuk mendorong Upaya ekspentif Untuk perawatan Orang-orang Dengan gangguan Kejiwaan Agar mereka Mendapatkan tempat Yang lebih layak Pada tahun 1880 Biro Sensus Amerika Serikat Mencantumkan Tujuh kategori Gangguan mental Di tahun 1850 Tes mental digunakan Dalam catatan Untuk pertama kalinya Oleh Chartal Aspek-aspek Ruang lingkup Psikologi klinis Adalah Yang pertama Penelitian Untuk menguji Kebenaran suatu masalah Memahami Keunikan perilaku Pemikiran Dan perasaan Seseorang Asesmen Proses untuk Mengetahui Kemampuan Seseorang Terhadap suatu Kompetensi Dengan cara Pengukuran Dengan Mengkonstruksi Tes-tes khusus Intervensi Upaya untuk Merubah perilaku Pikiran Dan perasaan Seseorang Pada tahun 1970 Kebanyakan Psikologi klinis Melakukan kegiatan Psikoterapi Sementara Kegiatan asesmen Atau diagnosis Hanya menyita 10% saja Dari keseluruhan Waktu praktik Yang digunakan Dalam kegiatan praktisnya Pesikolog klinis Lebih sedikit Mirip Pesikolog Pada umumnya Daripada pendeta Manager persoalia Atau dokter HIMPSI Atau Himpunan Psikologi Indonesia Merupakan Organisasi Profesi Psikologi Di Indonesia Yang didirikan Di Jakarta Pada tanggal 11 Juli 1959 Upaya Untuk Membuka Jalur Pendidikan Spesialistik Semestinya Didukung oleh Organisasi Profesi HIMPSI Karena pihak Pemerintah Mengutamakan Pendidikan Akademik S1 S2 S3 Dan Dukungan tersebut Harus lebih dapat Disosialisasikan Untuk menarik Minat para Sarjana Psikologi Untuk melanjutkan Ke bidang Psikologi Klinis Peraturan yang berlaku Terkait Psikologi Klinis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Mengatur Lebih detail Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis Ada pun STRPK Surat Tanda Registrasi Psikologi Klinis Pasal 1 Ayat 1 Yang kedua Ada SIPPK Surat Izin Praktik Psikologi Klinis Pasal 1 Ayat 4 STRPK Berlaku selama 5 tahun Pasal 3 Ayat 3 Lalu selanjutnya Pada pasal 10 SIPPK Atau Surat Izin Praktik Psikologi Klinis Dinyatakan Tidak berlaku Jika Yang pertama Tempat Praktik Tidak sesuai Lagi Dengan SIPPK Yang kedua Masa Berlaku STRPK Telah habis Dan tidak Diperpanjang Yang ketiga Dicabut oleh Pejabat yang Berwenang Memberikan izin Dan yang terakhir Psikolog Klinis Meninggal dunia Terdapat juga Peraturan Yakni Yang pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis Yang kedua Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Yang ketiga Nomor 1112 Indonesia Nomor 45 Nomor 45 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Psikolog Klinis Yang terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Baiklah Sekian Materi Yang dapat Kami sampaikan Semoga Bisa bermanfaat Dan berguna Untuk teman-teman Semua Mohon maaf Bila ada Kesalahan kata Dan lainnya Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain waktu